Jemaah Haji KB Ihu Al-Hurma'in Ponrogo berangkat ke Tanah Susi, tangis daru keluarga mengiringi keberangkatan tamu Allah tersebut. Jemaah Haji KB Ihu Al-Hurma'in Ponrogo berkumpul di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponrogo. Setelah menjalankan ibadah surat zuhur secara mandiri, para jemaah langsung mengikuti acara pemberangkatan yang dipimpin oleh KB Ihu Al-Hurma'in Ponrogo, pengasuh Pondok Pesantren Darul Huda Mayak. Gus Ami mengucapkan selamat berangkat ke Tanah Susi kepada para jemaah. Selain itu, para santri Pondok Pesantren Darul Huda juga bakal melaksanakan doa bersama selama pemberangkatan jemaah hingga ke Tanah Susi nantinya. Ini harapannya kepada para jemaah haji ini seperti apa Pak? Harapannya dari jemaah haji untuk tahun ini semoga bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya karena pada tahun haji ini insya Allah diberi haji yang mabrut dan juga haji akbar. Harapannya di dalam melaksanakan ibadah, pakaian ibadah sama kukul wajib sebaiknya haji, diberi kemungkinan dan juga kelanjaraan dan juga kemungkinan. Bimbingan kepada para jemaah selama sebelum berangkat ini seperti apa Pak? Ini mulai dari tahun 2020, itu yang awalnya, terus sampai 2022 karena kondisi COVID-19, ada penundaan dua tahun, sehingga jemaah haji yang di bawah usia 65 yang bisa berangkat. Untuk pelaksanaan minimal dalam satu tahun 18 pertemuan untuk pelatihan, 50% untuk materi kelas dan 50% untuk partai lapangan, belum ditunjang silaturahmi ke masing-masing rumah jemaah yang sangat mendukung untuk menjalin kekeluargaan, juga ketempatan dalam bidang haji. Sehingga tidak hanya materi kelas saja, tapi juga materi lapangan dalam rangka menunjang kebenaran syariatnya untuk melaksanakan ibadah haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.